Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan soal PT. Jayatama menggunakan metode Vivo, dimana video terakhir ini saya sudah sampai dengan menyusun naraca saldo akhir, setelah menyusun naraca saldo akhir, maka saya melanjutkan yaitu soal untuk menyelesaikan laporan keuangan dimulai dari membuat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu untuk mengerjakan jurnal penyesuaian ini, untuk naraca saldo akhirnya, sudah saya salin di naraca lajur saya isi untuk kolom naraca saldunya, oke kalau udah kita mulai dengan jurnal penyesuaian yang pertama disini disebutkan telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember yang menunjukkan informasi sebagai berikut, yang pertama interest revenue 1.401.700 rupiah dan bank service charge nya adalah 60.700 kita catat karena ini rekening koran dari bank, berarti rekening di bank bertambah yaitu akun cash in bank lalu ada akun bank charge biaya bank biaya banknya disini adalah 60.700 oke, lalu ada interest revenue oke, interest revenue nya senilai 1.401.700 rupiah berarti cash in banknya adalah total interest revenue dikurangi dengan biaya administrasi bank bank senilai 1.341.000 kalau udah kita lanjut ke berikutnya berikutnya adalah saldo akhir perlengkapan adalah 1.300.000 berarti jurnal nya beban beban perlengkapan surplus spend surplus spend beban nya adalah total surplus spend yang ini 3.743.750 dikurangi dengan saldo akhir yaitu 1.300.000 oke jadi yang menjadi beban adalah 2.443.750 rupiah lalu kreditnya adalah supply office supply jadi jurnal nya adalah supply spend di debit kreditnya adalah office supply sebesar selisih dari angka di office supply di neraca saldo akhir dikurangi dengan saldo akhir perlengkapannya oke kalau udah kita lanjut cadangan kerugian piutang sebesar 2% dari saldo piutang oke kita buat jurnal nya jurnal nya adalah uncollectible account debitnya kreditnya adalah allowance jadi beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang nilainya adalah 2% kali dengan piutang ini dia dikali piutang dan karena allowance nya ada di debit maka ditambahkan dengan nilai allowance nya setelah 2% dikali piutang ditambah dengan allowance kalau allowance nya ada di kredit kita kurangin kalau di debit kita tambahin ini adalah nilainya 11.174.625 rupiah oke kita lanjut ke berikutnya yaitu penyesuaian terhadap aktifa tetap yang pertama adalah tentang building berarti beban penyusutan untuk building jadi dia depreciasi spend building berarti kreditnya adalah akumulasi yang building berarti akumulasi depreciasi building nilainya adalah 2 juta lalu berikutnya equipment berarti depreciasi spend equipment lalu kreditnya adalah akumulasi depreciasi office equipment nilainya adalah 350.000 oke yang terakhir tentang vehicle berarti depresasi depresasi spend vehicle kreditnya adalah akumulasi depresasi vehicle nilainya adalah ini dia totalnya 1.612.500 rupiah oke kalau udah kita lanjut ke penyesuaian berikutnya dimana dilakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 januari 2022 sebesar 31.250.000 maka jurnalnya jurnalnya adalah beban gaji wage and salary spend kreditnya adalah hutang beban yaitu accurate spend karena akan dibayar di bulan berikutnya berikutnya dividend 2021 sebesar 37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10% kita akan catat disini berarti dividend di debit senilai 37.500.000 lalu akan dibagikan berarti dividend payable senilai 37.500.000 dikurangi dengan pajak 10% nilainya adalah 33.750.000 lalu pajaknya kita gunakan akun income tax payable angkanya adalah 10% dari 37.500.000 yaitu 3.750.000 kalau udah kita lanjut ke berikutnya yaitu melakukan penutupan akun fade in dan fade out terhadap prepet VAT oke kita lihat fade out itu ada di kredit saldonya jadi kalau ditutup kita debitkan berarti fade out nya debit kenapa didebit karena ditutup saldo sebelumnya adalah kredit ya ini kredit ya ditutup lalu kita tutup fade in fade in itu ada di debit kalau ditutup kita taruh di kredit ya betul nilainya bukan sebesar fade out tapi sebesar fade in ini dia lalu selisihnya kita masukkan ke prepet VAT ini di akun prepet VAT nilainya adalah sebesar selisih antara fade out dan fade in jadi seperti ini jadi kita menutup akun fade in yang ada di debit kita kreditkan lalu menutup akun fade out yang ada di kredit didebitkan selisihnya pindahkan ke prepet VAT kalau sudah sekarang kita akan menghitung PPH untuk perusahaan tahun 2021 sebelum kita menghitung pajaknya maka kita harus melihat laba yang diperoleh perusahaan terlebih dahulu kita hitung untuk labanya jadi kita mengerjakan neraca lajur terlebih dahulu oke untuk memudahkan kita karena saya menggunakan mis cross of excel saya menggunakan rumus sum if dulu oke kita buat disini jurnal penyesuaian ini semua debit semua kredit kita kita gunakan dulu oke kita buat jurnal penyesuaian tadi oke udah lalu debit debit debitnya kita edit dulu harus sama dulu posisinya ya kita edit disini kita kita blok semuanya jadi harus sama blok keseluruhannya terus kredit juga sama harus semua debit debit oke kredit oke kita hapus dulu ya ini oke kita buat sekarang untuk penyesuaian ya kita pakai rumus sum if ini adalah jurnal penyesuaian tadi jp jadi kalau secara manual itu yang ada disini kita pindahkan ini kan debit pindahkan ke penyesuaian sebelah debit nah kalau pakai rumus sum if dia otomatis terpindahkan semua nah coba kita pakai rumus sum if untuk kredit juga oke sekarang kita jumlahkan oke ya sama seperti yang ada disini kita jumlahkan dulu oke jadi sebetulnya cash in bank ini debit pindah debit terus bank charge ini debit pindah debit interest revenue ini kredit pindah kredit nah seperti ini kan nah kalau menggunakan rumus karena saya pakai excel saya pakai rumus sum if aja itu memudahkan kita sama saat kita di kelas 10 belajar spreadsheet oke kalau udah sekarang kita buat rumusnya manual aja ini saldo debit kalau ketemu debit tambahin ketemu kredit kurangin oke ini bisa berlaku sampai sini oke oke lalu ini kredit ketemu debit kita kurangin oke lalu berikutnya ini sama rumusnya kita pindahkan kemudian kemudian ini saldonya kredit ketemu kredit ditambah oke account payable ada di kredit oke lalu ini ada di debit ketemu kurangin ini 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 udah nol ya kredit ketemu debit kurangin nol ini ada di kredit ini pastikan ini penyesuaian angka di neraca saldo kita kurang tambah sesuai dengan yang ada di penyesuaian misalnya ini bang luans tidak ada penyesuaian yang berarti tinggal dipindahkan saja seperti ini ini penyesuaian yang dipindahkan ini kredit pindahkan ini debit pindahkan ini debit ketemu debit dijumlahkan kalau nomor akun 6 tinggal copy paste saja rumus lalu kalau yang untuk di kredit ketemu kredit dijumlahkan debit ketemu debit dijumlahkan kita lihat sudah seimbang yang ada di neraca seluruh penyesuaian ini wajib seimbang kenapa kalau dia sudah seimbang pastinya akan benar jawaban kita nanti kita jumlahkan disini sekarang tinggal kita buat disini dari nomor akun 1 yang akun 1 harta sampai dengan modal kita pindahkan ke neraca sampai nomor akun 3 ya oke lalu dari nomor akun 4 sampai kebawah kita pindahkan kesini oke jadi kalau nomor 1 sampai 3 ada di neraca 4 sampai dengan 9 ada di laba rugi oke kalau sudah kita cari labanya laba kotor ini ini dia laba kotor nya oke karena nanti kita pakai rumus jadi nanti kalau kita buat angka pajaknya pasti akan berubah dengan sendirian angka disini ini angkanya adalah 1 529 194 730 ini laba usahanya adalah 1 miliar 529 194 730 rupiah kita copy ke perhitungan pajak yang sudah kita buat ini adalah labanya laba sebelum pajak karena kita menghitung pajak kita tunggu laba sebelum pajak ini adalah peredaran bruton nya kita ambil angka ini lalu ini perhitungannya 4,8 per peredaran bruton dikali laba ini kali laba 4,8 bagi ini dikali laba lalu yang ini laba dikurangi dengan laba yang ini dikurangi dengan fasilitas dkp fasilitas lalu yang ini pajak ini menghitung ini dikalikan dengan yang ini ini kan pajak untuk pkp fasilitas berarti yang pkp fasilitas ini berarti 901 juta 722 603 nah ini yang dikalikan ya lalu kalau yang ini dan fasilitas yang ini berarti ini dikali dengan 27.470 2.127 oke kita hitung disini kan udah kita buat dulu jurnalnya bebannya adalah income tax expense income tax payback nilainya adalah sebesar oke udah terus angka laba setelah pajaknya pun sudah berubah juga ini dia jadi tadi karena udah pakai rumus sum if otomatis income tax expense nya ini sudah pindah oke nah ini kalau manual seperti ini jadi kalau kita menggunakan excel bisa menggunakan sum if biar lebih cepat untuk mengetahui angkanya oke kalau udah demikian kita sudah menyelesaikan untuk penyesuaian pada PT jaya tamar beserta membuat neraca lajurnya demikian video kita kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi itte Assalamualaikum anyway m di